Dari semua spesies di bumi ini, kucing besar, mungkin yang paling penting untuk ekosistem, di mana mereka hidup, mengatur populasi mangsa, dan pembentukan komunitas hewan. Mari kita lihat tujuh kucing besar terbesar di dunia dan mencari tahu apa yang membuat mereka. Spesial, Citah, Acinonix jubatus. Kami memulai daftar kami dengan kucing yang tidak hanya salah satu yang terbesar tetapi yang tercepat dari semua hewan darat di planet ini. Dengan kecepatan berlari hingga 70 mil per jam dan 0.60 hanya dalam 3 detik saja, Citah bisa tentu mengambil prius Anda dalam perlombaan drak. Ini cakar kucing Afrika besar tidak? Tarik kembali saat mereka lari, seperti kucing rumahmu. Sebaliknya, mereka bertindak seperti pembersihan untuk membantu. Citah mencapai kecepatan tertinggi. Juga, ketika berjalan, Citah menggunakan ekor mereka. Untuk mengarahkan, seperti kemudi untuk perahu. Sebuah bintik Citah menutupi hampir seluruh tubuh dan dapat berfungsi sebagai kamuflase dengan offsetting. Bayangan abu-abu menyerempet abu-abu yang mendiami mereka. Kamuflase tidak hanya penting untuk menguntit. Mangsa tetapi juga untuk melindungi anaknya Citah. Dari predator, di wajahnya, ada garis air mata hitam pada. Entah sisi dari hidung Citah yang berfungsi. Seperti cet wajah hitam pemain sepak bola. Menjaga matahari terang dari kucing besar. Mata sementara mereka berburu. Seekor Citah dewasa sedang membesarkan anak. Untuk 150 pound. Leopold, Pantera Pardus. Dengan berbagai luas Afrika Sub-Sahara, Timur Laut. Afrika, Asia Tengah, India, dan Cina, ini. Spotted cet juga cepat pada kakinya dengan sebuah kecepatan tinggi hingga sekitar 36 mil per jam. Tidak secepat Citah, tapi lebih cepat dari Anda. Dok, kecuali kau punya anjing Greyhound. Satu hal anjing Anda tidak bisa melakukan meskipun melompat. 20 kaki ke depan seperti macan tutul super springy. Tidak buruk untuk kucing yang dapat tumbuh menjadi 165 pound. Leopold adalah pendaki hebat dan suka membanggakan. Istirahat di cabang pohon selama siang hari. Mereka adalah binatang yang kuat, juga, dan dapat membawa. Tay heavy prior up into the tree sotat. Pemulung sial, seperti hyena, tidak. Mencuri makanan mereka, hewan malam, macan tutul aktif di malam ketika mereka berani keluar untuk mencari makanan. Mereka kebanyakan menghabiskan hari-hari mereka beristirahat, disamarkan. Di pohon-pohon, atau bersembunyi di gua-gua. Ketika macan tutul tempat makanan potensial, itu. Pendekatan dengan kaki membungkuk dan kepala rendah, jadi. Seperti tidak terlihat. Lalu mengintai mangsanya dengan hati-hati dan diam-diam. Sampai jaraknya 15-30 kaki. Mata ke depan dan mengambil ke bawah. Korbannya dengan gigitan ke leher atau leher. Mangsa kecil, seperti burung kecil atau tikus, akan menerima pukulan fatal dari kaki kucing itu. Swat. Fakta menyenangkan ketika liar, anjing, spesies seperti serigala dan hiena bersaing untuk sumber daya dengan kucing besar, kucing yang menang. Sebuah studi inovatif dari 2000 fosil kuno mengungkapkan bahwa kucing keluarga kucing miliki secara historis sudah jauh lebih baik dalam bertahan hidup daripada kanit dog clan dan sering di. Yang terakhir biayanya, penelitian menemukan bahwa kucing telah memainkan signifikan peran dalam membuat 40 spesies anjing. Punah, dikucilkan mereka untuk makanan langka. Persediaan karena umumnya mereka lebih efektif. Pemburu, putusan masih keluar pada siapa yang lebih baik. Pelayan rumah, bagaimana menurutmu? Snow Leopard, Pantera Uncia. Walaupun disebut macan tutul salju, ini kucing besar lebih erat kaitannya dengan harimau daripada macan tutul. Dan mereka lebih kecil dari keduanya, tapi masih besar, hingga 121 pon. Namun, seperti macan tutul salju, macan tutul salju, apakah juara lompat jauh dengan lompatan springing? Dari hingga 27 kaki atau lebih dari 6 kali tubuh mereka. Panjang. Macan tutul salju mendiami pegunungan. Asia Tengah dan India Benua. Rentang dari ketinggian sekitar 6.000 kaki. Pada musim dingin sekitar 18.000 kaki di. Dan mereka sangat beradaptasi dengan dingin mereka. Baron rumah dari kamuflase mereka. Isolasi lapisan bawah untuk mereka besar fluffy. Kaki yang bertindak sebagai sepatu salju. Namun, spesialisasi belum dilayani. Macan tutul salju baik terhadap perkemahan manusia. Dan sekarang dianggap terancam hanya dengan Beberapa ribu kucing besar yang tersisa. Kougar, alias puma dan singa gunung, puma kongkaler. The kougar, juga sering disebut sebagai Puma, singa gunung, atau macan kumbang, adalah yang kedua terbesar. Kucing besar di Amerika Utara. Kougar punya tubuh yang sama dengan fluffy. House chat, dalam skala yang lebih besar. Mereka tampak seperti versi besar dari Panter rumah kecilmu, dengan tubuh ramping. Mereka kemudian ditimpa azab yang besar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu ragukan? Untungnya, rumah kucing Anda tidak berat. Untuk 150 pound. Bisa kau bayangkan menyekop kotak sampah itu? Atau memiliki itu menguleni di dada Anda untuk bangun? Anda sampai untuk makan di pagi hari? Mendiami ekosistem yang beragam dari pegunungan. Untuk gurun ke tingkat laut, kougar yang didirikan. Rang termasuk Barat Amerika Utara, kecil. Wilayah di Florida, subspesies dikenal sebagai Panther Florida, dan sebagian besar Amerika Selatan. Mereka membuat rumah mereka di mana saja bahwa ada tempat tinggal dan mangsa. Pemburu terampil dan licik, mereka sebagian besar mangsa. Pada rusa dan hewan kecil. Mereka dapat menerkam dengan cakar keluar membentang. Kougar juga bisa memanjat dengan mudah dan melompat. Lebih dari 20 kaki. Setelah membunuh hewan besar, bersembunyi macan puma. Bangkai dan makan di hari-hari mendatang. Jaguar, pantera ongka. Kata, jaguar, berasal dari kaum pribumi. Kata, yahuar, yang berarti, dia yang membunuh dengan satu lompatan. Jaguar adalah kucing terbesar ketiga di dunia dan adalah kucing terbesar di Amerika. Dengan laki-laki yang beratnya hingga 265 pound. Mereka besar, bahkan mereka mengesankan ekor. Yang tumbuh menjadi sekitar 3 meter panjangnya. Tidak seperti kucing domestik Anda, jaguar tidak. Hindari air. Bahkan, mereka sering tinggal di dekat danau, sungai, dan wetlands, dan percaya diri swimmer. Dikenal untuk menyeberangi sungai besar. Jika tak terlatih, jaguar bisa salah. Untuk macan tutul, tapi kau bisa membedakannya. Dari rosets mereka, jaguar memiliki titik hitam di tengah-tengah beberapa. Biasanya macan tutul juga tidak. Jaguar juga lebih besar, kepala bulat dan kaki pendek. Jaguar bisa, semau, di mana mereka tampak hampir hitam. Melon jaguar, dan macan tutul dikenal. Sebagai, black panders, jaguar punya gigitan yang paling kuat. Kucing besar. Gigi mereka cukup kuat untuk menggigit. Tebal menyembunyikan buaya dan keras. Kerang kura-kura. Mereka membutuhkan gigi yang kuat dan rahang untuk mengambil. Bawah mangsa 3-4 kali berat badan mereka sendiri. Biasanya membunuh dengan gigitan ke belakang. Dari tengkorak bukannya menggigit leher atau tenggorokan seperti kucing besar lainnya. Lion, Itera Leo. Mereka hanya mungkin kedua terbesar, tapi fof semua. Spesies kucing besar di dunia, singa adalah paling sosial. Mereka hidup bersama dalam kelompok besar yang dikenal sebagai membanggakan. Ukuran sebuah kebanggaan dapat berkisar dalam ukuran dari 15-40 anggota. Singa jantan bisa tumbuh sampai 10 meter panjangnya. Dan berat menjadi 550 pound. Sedangkan singa betina bisa tumbuh panjang sembilan kaki dan berat. Menjadi 395 pound. Itu kucing yang besar. Dikenal bahasa sehari-hari sebagai raja hutan. Singa tidak benar-benar tinggal di hutan. Sebaliknya, kebiasaan utama mereka terdiri dari Afrika padang rumput dan dataran di mana mereka berburu-burung, terwelu, kura-kura, tikus, kadal, wild hawks, wild dogs, antelope, citah, kerbau, macan tutul, buaya, bayi gajah, badak, hipopotamus, dan bahkan tinggi. Jerapah. Jika bergerak, singa akan memakannya. Singa jantan mungkin mendapatkan semua perhatian dengan jantan mereka yang agung, tapi betina melakukan. Mayoritas bekerja ketika datang untuk berburu. Khas, wanita kan? Dimana saja dari 85-90% dari berburu dilakukan oleh perempuan dengan bangga. Laki-laki, sementara itu, melindungi baik kebanggaan. Dan wilayah kebanggaan itu, yang dapat memperpanjang sampai 100 mil persegi dari nada saingan dan predator lainnya. Meskipun perempuan melakukan sebagian besar berburu, singa jantan biasanya bisa makan. Pertama, tiger, pantera tigris. Harimau adalah spesies kucing terbesar di world and the third terbesar carnivora on land only. Polar dan beruang coklat lebih besar, osaya. Seekor harimau amur dewasa atau Siberian, yang terbesar. Subspesies dapat menimbang sampai 660 pound, meskipun The Sumatra subspesies hanya mungkin mendapatkan sampai 300 pound. Harimau adalah satu-satunya spesies kucing yang benar-benar bergaris. Mereka bahkan memiliki garis-garis pada kulit mereka. Tidak ada dua harimau memiliki garis yang sama. Seperti sidik jari manusia, pola garis mereka apakah unik untuk setiap individu. Stripes rank dalam warna dari coklat terang ke hitam dan tidak simetris pada kedua sisi. Harimau Harimau dewasa dapat mengkonsumsi hingga 88 pound. Daging dalam satu makan dan akan sering tinggal dengan Dengan membunuh unta, sapi dan kambing, kalian akan mendapatkan segala jenis makanan yang kalian butuhkan dan keperluan hidup kalian. Ini mungkin tidak membunuh lagi selama 4 atau 5 hari. Tidak seperti kucing besar, harimau yang kuat. Perenang dan sudah dikenal berenang hebat. Jarak untuk berburu atau sungai salib. Harimau muda sering bermain di air dan orang dewasa. Willow nge in streams or lakes to stay cool. Pada siang hari. Fakta menarik, White tiges bukanlah tim yang terpisah. Subspecies atau albino. Mereka lecistik, hasil resesif. Gen dari setiap orang tua yang mempengaruhi pigmentasi. White tiges biasanya memiliki mata biru. Harimau dan kucing besar lainnya adalah spesies dasar. Mereka menyatu dalam kesehatan ekosistem. Di dalamnya mereka hidup. Sebagai predator puncak, mereka terus memangsa spesies. Terkendali. Ini melindungi vegetasi yang pada gilirannya. Mempertahankan integritas sungai, hutan, dan croplens yang memberikan orang-orang di sekitar dunia dengan udara bersih, air, makanan, dan pekerjaan. Ketika kita melindungi kucing besar kita, kita melindungi diri kita sendiri. Berikut adalah beberapa video untuk Anda untuk menikmati. Silahkan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!